Anda kembali penyaksikan Bulutin Anjosi yang pemirsa sepakai menjelang Hari Raya Idul Adha. Para pedagang tetap hewan kurban di Pasar Impres Tenabang, Jakarta Pusat boleh mengalami peningkatan. Meski demikian, harga jual hewan kurban tetap stabil. Mendekati Hari Raya Idul Adha, semakin banyak para pedagang hewan kurban yang dijumpai di kawasan Jakarta. Salah satunya penjual tetap hewan kurban yang berada di kawasan Pasar Impres, Jakarta Pusat. Berbeda halnya dengan pedagang musliman hewan kurban, untuk menarik minat pembeli, para pedagang di Pasar Impres mengaku tidak menaikkan harga hewan kurban meskipun permintaan meningkat. Harga hewan kurban yang dijual pun bervariasi, seperti kambing dari kisaran Rp 1 juta hingga Rp 12 juta. Sedangkan harga sapi dari kisaran Rp 18 juta hingga Rp 40 juta. Kalau saya stabil, dari Rp 2 juta sampai ke atas. Sudah lama kejualan di sini? Turun menurun. Ya kalau buat harga sih nggak ada turunnya, kalau naik terus, naik terus. Nggak ada turun-turunnya, dia naik terus. Makin menekati di atas, makin naik? Ya, kalau kita bisa jual, kita bisa jual. Kita kan kadang-kadang bukan musiman, tiap hari kita dagang. Kecuali kalau di pinggir-pinggir jalan itu ke musiman. Di prediksi permintaan hewan kurban akan melonjak hingga H-1 menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Jakarta Putri Melati, Zulkifli, INews melaporkan.